Selamat malam, teman-teman semua. Di samping saya ini contoh nyata anak muda yang berjuang, tidak putus harapan apapun kata orang, tapi belum terus segera maju. Harusnya memang sesuai positif dari pikir prosesmu ini jadi inspirasi bagi khususnya orang-orang muda. Tidak peduli apa masyarakat masa melalui Anda, tapi bagaimana Anda hari ini tetap ke depan. Ini contoh nyata, memang banyak polemik, tetapi kita tahu di mana dia sekarang, hari ini dia di mana. Dan orang-orang Indonesia, kita boleh pandemi COVID-19 apa semua, tetapi kita harus maju. Jangan salahkan siapapun, mungkin sedikit pesan dari pokoknya untuk anak muda. Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita, tidak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang memujat dan membicarakan buruk tentang kalian. Tapi dua tangan kita cukup menutup dua telinga kita, terus terhadap ini dia. Belajar untuk mener-mener dalam kehidupan, kita kaji terus lebih jauh. Makanya agar nanti kalian bisa menjadi pemenang dalam kehidupan, karena Tuhan tidak pernah membatas diri kalian. Mantap.